kak dita aku pengen nanya kenapa kalo kuntel anak getayangan pake dasar padahal untuk pas dia mati kan pake kain kalfa dipocongin kak dita, apa? ikan curut ikan hiu, apa? you are so cute, i love you, canda, canda, canda yah pake canda lagi, aku sudah mundur dari dunia per nyanyi-nyanyian gitu ya di konten aku gitu kan ada temen SD gue, temen SD gue ngevin temen SD gue ngevin anaknya ini ngejoy ini ngejoy dong beliin kinderjoy dong, iya nanti tante beliin ya maknya nanti kita main ya ngeastrisya ngeastrisya apa sih ini Tania anak lu ngomong api, gue gak ngerti nih astris, astris udah jadi artis ya oh gitu, oh lu translator anak bayi ya, anak ini ya bocah ya ntar ya nak ya sayang ya amin kakak Ed, amin tantunya jadi artis ya nak ya, nanti kita jajan ya nak ya yang kredita mirip mamaku oke terima kasih dadah ini gue yang ketuaan atau emaknya yang kemudahan sih tolong perjelas nih yang ketuaan gue atau emaknya dia yang kemudahan gitu kasih tau gue deh nih gimana sih nih maksudnya ya Allah, gue jadi insecure tapi gak boleh insecure gak boleh gak boleh positive thinking emang emaknya masih muda jadi kayak gue gitu kan top 5 di tracer apa kak? harus jawab harus jawab lagi dia ngewajibin udah kayak sholat gue disuruh jawab beginian top 5 gue kan dari awal kan gue ngomong siapa tuh masahi, haruto, mashiho, yoshi, junkyu kalo gak salah deh gue lupa tuh pertama tuh terus kayak makin kesini makin aneh-aneh aja nih gonta-ganti 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 tiba-tiba jahyok masuk lah tuh enggak tau deh tuh posisi berapa itu jahyok tuh waktu itu tuh tiba-tiba jadi posisi berapa tuh langsung posisi 2 terus kayak wow my god Allah banyak banget Kak, tipsnya jadi orang yang percaya diri bagaimana? cintai dirimu makan minum tiap hari supaya tidak insecure pada orang lain makanya lu jangan pernah menyamakan diri lu dan orang lain udah lu cintai diri lu gak usah mencari sesuatu yang gak ada pada diri lu di orang lain yang bikin lu makin mikir ih dia begini ya gua enggak ih dia begini ya gua enggak itu yang itu tuh itu yang bikin lu insecure lu yang menjatuhkan harga diri lu sendiri gitu loh kenapa enggak lu bersyukur lu cintai diri lu lu bersyukur terus yaudah itu akan mengurangi keinsecurean lu ya gak sih? menurut gua sih gitu kayak semua orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing jadi jangan lu samain kekurangan lu sama kelebihannya dia gitu gak akan sama beda susah gak bisa gak bisa lu samain jadi yaudahlah love yourself gitu loh halo kak hai mau teh pucuk harum gak? mau lu kirim sekarang juga kalau enggak gua blok lu ya lu yang nawarin lu harus tanggung jawab lu harus kirim teh pucuk harum sekarang juga nih lu ya nih yang punya username snnkimm ada aja orang yang cuma penyuman HP replay boleh-boleh tapi dia gak ngirim boleh kak mau kak gak ngirim tapi kak ceritain dong awal pertama suka sama ikon gimana terus pernah oleng gak dari bias kakak gitu maksudnya pernah ya gitu ya oleng pasti kakak tau kan oleng ya udah gitu kak makasih kak Dita sehat-sehat ya kak Dita iya kamu juga ya jadi pada awalnya saya suka ikon itu karena sebenernya mix and match sih mix and match itu terus abis itu dari mix and match gua kepo kan gitu kan troll throwback dari win eh sebenernya dari win deh dari climax tuh gua cuman nonton kayaknya cuman nonton beberapa episode akhir doang gitu kan terus abis itu udah langsung ke mix and match terus gua penasaran di win itu kan who is next itu kayak gimana terus gua baru nonton itu win itu terus abis itu udah deh berjalan begitu 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 tapi bias gua tetep waktu itu tetep hanbin hingga dia keluar pun tetep hanbin terus sekarang gua gak tau bias gua di ikon masih apa gua masih kayak tang pinggung juga sih jadi soalnya ya hanbinnya gak ada gua seperti kehilangan arah aja udah bingung gua mau memilih siapa ya lanjutnya jangan ngomongin lagi ku ntar aku sedih hai kak Dita hai iya terimakasih banyak umur amin ya Allah sukses untuk konten kontennya amin terimakasih mwah gini nih yang bikin semangat eh Kak Feriska itu nanti eh apa namanya yang dream hike itu jangan cuma cover doang ya tapi dibikin kayak drakornya gitu episode episode ini gitu jadi eh ada episode satunya gitu kayak dibikin apa sih namanya kayak pokoknya kayak drama Korea gitu tapi versi Iron Tower sebenernya kita emang udah ada ide untuk bikin-bikin kayak gitu kan untuk bikin-bikin kayak gua sih idenya sama masirin untuk bikin sesuatu yang sekiranya orang hibur yang bikin ketawa gitu yang gak serius-serius gitu tapi kalo kayak begini eh namanya kita remake dong dan remake itu biasanya kan orang-orang suka bayar gitu kan ke apa sih dream hike itu apa ya gua lupa pokoknya ke agensinya mereka gitu loh jadi sama aja kita beli cerita mereka tapi itu gak murah gak cukup 100-200 ribu tuh gak cukup 10-20 juta tuh gak cukup untuk beli cerita terus dibikin versi kita gini jangan kalian pikir juga tuh yang beli TV-TV di Indo kan sekarang udah kehabisan konten kan maksudnya kehabisan ide untuk bikin apa nih yang rame karena sekarang sekarang kan orang juga udah banyak banget yang lebih ke YouTube daripada ke TV gitu kan itu tuh orang-orang yang TV-TV yang beli drama-drama Korea itu itu juga mahal iya gak sih tapi lagi lo beli cerita kak kalau kita ke kuburan terus kita bernapas itu riaga sih ke penduduk kuburan apa pertanyaan aku bertentang kuburan mulu sih salah gue gue inget mati sih tapi gak gini juga baik sih ya followers-followers gue mengingatkan kematian tapi tak dulu deh tak dulu guys gue belum sukses guys gue belum ngajak gue jalan-jalan keliling dunia tak dulu jangan dulu deh terus ini pertanyaannya apaan coba bukan Ria mau Ria gimana sih udah tinggal waktunya aja lo bersyukur gimana ya ya Allah gue serius banget jawab beginian dari tadi ya Allah 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 Masya Allah Gue di ngajiin Gi Ini gue mau tanya deh Ini doapan Gue berasa ini doa apa Gue seneng sih denger orang ngaji Udah gue tanya, udah gue DM orangnya Hai Karit Perkenalkan sama aku Fania bisa dipanggil Compek Jadi sekarang aku mau nyanyiin Lagu happy birthday nih Gue gak ulang tahun Hai Kak Dita Siapapun nanti yang Yang Dengan VN ini Siapa tau Kak Dita sama Kanada, kayak Yunita atau siapapun Sebenernya gue tuh pengen banget masuk IT Kayak Seru aja masih circle kalian tuh Kayak gitu deh Seru banget Bisa kelas bond sama mas Asal firulah lu masuk Iren awal cuma buat kas bond doang Istighfar Hei kas bond itu sama aja lu berhutang Kenapa lo demen Masalahnya gue tuh gak punya bakat apa-apa Kebanyakan insecure-nya Good looking juga Enggak, gak bisa apa-apa Jadi kayak Ya gue mau masuk juga otoke gitu loh Terus Gini sih Yang gue tau ya Sejauh ini Iren Taur itu melihat bakat Maksudnya Lebih ke Maksudnya ya Good looking adalah Sesuatu yang Nomor sekian gitu Lo liat Gue emang gue secantik itu Secantik temen-temen gue yang lain Enggak Kenapa gue masuk ete Mulut Gue pintar ngomong Maksudnya gue gak ngomong Gue pintar ngebacot gitu Itu yang jadi daya tariknya gitu loh Enggak mesti good looking Gitu Kayak penting lo punya sesuatu yang bisa lo tonjolkan Kecuali muka Maksudnya Selain muka Bukan kecuali Selain muka gitu loh Emang muka penting Tapi asal lo pede Asal lo bisa menyampaikan Pesan Secara verbal gitu ya Mau dari mulut Mau dari gerakan Mau dari nyanyian Gitu-gitu Kayaknya bisa-bisa aja deh Menurut gue Kayak pengumuman juga nih Buat temen-temen yang suka nanya Apa tuh Eee Iren Tower Kapan buka Apa yang namanya Open member gitu-gitu Iren Tower itu gak ada Sampai hari ini Belum ada Yang namanya Merancanakan Open member Atau rekrut member Secara begitu-begitu Yang kayak audisi Apa-apa segala macem Yang penting kalian itu Cuman Kalau misalkan Emang kalian ngerasa Kalian punya bakat Tinggal kirim aja Bakat kalian Videoin Entah nyanyi Joget Ngelawak Atau apa Videoin Kirim ke email Iren Tower Atau ke Whatsapp Biasanya email sih Kirim ke email Iren Tower Nanti mas Iren akan lihat Kalian tuh Cocok gak join sama kita Nanti Udah pokoknya gitu doang deh Nah sejauh ini Sayangnya Belum ada yang Mas Iren rasa cocok Untuk bergabung sama kita Jadi kayak Selama ini kita nyarinya yang Sekitar-sekitaran kita aja Yang mau bergabung Karena kayak Si A Si B Si C Kan kita udah tau gitu kan Apalagi kalau kita kenal Kita udah tau Bakatnya kayak apa Dia bisa apa aja Itu lebih mudah Nah ketika Lu semua Ngirimin kan Kita belum tau Bakatnya gimana Ketika dikirimin Kita lihat Kita review bareng-bareng Baru kita lihat Cocok atau enggak Gitu Terus nanti komisi cocok Baru dimasukin Kalau enggak Ya udah gitu Dan apa ya Banyak juga yang Tanya-tanya Perihal Kalau aku dari luar kota Bagaimana Enggak bisa Pasti banget Enggak bisa Karena Iren Tawar kan Apa namanya Base-nya kan di Bekasi Ini di Cibubur Kerjaannya disini Base campnya disini Terus Enggak bisa yang namanya Luar kota tuh Enggak bisa Enggak bisa banget Karena kita juga pasti Secara rutin Akan bikin konten Bersama-sama gitu Iren Tawar kan juga punya konten Youtube kan Dia punya Youtube juga Jadi kita akan pastinya Entah dua minggu Atau satu minggu sekali Kita pasti berkumpul Untuk bikin konten Bareng-bareng Jadi kalau untuk luar kota Kayaknya enggak bisa dulu sih Kecuali nanti kalau misalkan Kita Iren Tawar Buka cabang di Semarang gitu Misalkan Surabaya Dan lain-lain gitu Ini informasi untuk teman-teman Yang belum tahu ya Gitu aja sih Dan Iren Tawar Tidak menerima Orang-orang yang insecure Lo aja gak percaya Sama diri lo sendiri Gimana mau orang lain Percaya sama diri lo Iya enggak Ancai Kak jomblo ya Apa udah punya pacar Jawab Jomblo gue jomblo Kenapa masalah buat lo Emosi gue Bukan karena ape-ape Ya belum siap aja Gitu kan Aduh Terima kasih ya pertanyaannya Cukup membangunkan saya Untuk emosi Dari tadi gue masih Anteng-anteng-anteng Lo emosi ini gue Dengerin ini Jangan-jangan lo Yang nanya juga jomblo Lo nanya gue lo Nyar temen lo Bisa-bisa aja lo nanya-nanya gue jomblo Padahal lo jomblo Halo Kak Dita Salam kenal aku Angel Dari Jakarta Aku cuma menyampaikan Sehat selalu Sukses selalu Untuk Kak Dita Dan tim Terutama Tim Iren Tower Makasih atas konten-kontennya Yang menurut gue Cukup menghibur Intinya Terus berkarya Jangan terlalu Mendengarkan Omongan netizen Yang penting Kakak Sukses dengan cara Kakak sendiri Terima kasih Kak Dita Terima kasih Aku mau love Tapi gak bisa nih Terima kasih ya Yang kayak gini-gini Itu bikin gue semangat Atau gak Kayak kemarin juga Eh udah lah Jangan ceritain Tapi ini gue semangat Yang kayak begini-begini Banyak banget Yang kemarin Nge-DM gue Gara-gara gue Di komen Band attitude Gitu ya Banyak banget Yang bilang gue kayak begitu Terus banyak juga yang bilang Kak semangat Jangan dengerin-gini Terima kasih kepada orang-orang Yang selalu menyenangatiku Yang mengerti aku Apa ya Kalian Online aja Kalian ngerti aku Gitu loh Beberapa ya Gimana kalian berteman Sama aku Beneran gitu Aku sayang kalian banget Panteman online ku Kak Dita Aku mau nanya dong Apa alasan Kak Dita Sama member IT lain Bucin banget Sama Trezor Terus apa alasan Kalian Nge-stand Trezor Gitu BTW Kak Dita Sarangye Buat member IT lain Juga Sarangye Sarangye Apa yang membuat aku Bucin Sama Trezor Ya karena Karena mereka Trezor Ya gak sih Karena musiknya Karena perjuangan mereka Karena kan Apalagi Trezor juga kan Kita tahu Maksudnya Tume-tume Di luar pasti tahu kan Perjalanan mereka Kayak apa Dari mereka ikut survival Dan segala macem Yang mau debut Tapi ketunda-tunda-tunda Terus Sampai akhirnya Pada tahun 2020 Ketika pandemi Mereka akhirnya debut Kalian tahu Perjalanannya gimana Jadi kayak Akan lebih sayang Ketika Lo tahu perjalanan Seseorang itu Untuk mencapai kesuksesan Pada hari ini Itu gimana Gitu loh Kayak Aku sayang banget Trezor karena Perjuangan mereka Karena musik mereka Mereka juga Bagus-bagus banget Ya kan Pokoknya perjuangan mereka Bagus Sebegitu Apa ya Sebegitu Berjuangnya Pokoknya Untuk mencapai Titik-titik sekarang Mungkin mereka juga Masih punya Impian untuk mencapai Ketitik-titik selanjutnya Gitu loh Jadi kayaknya Sangat worth it Untuk disayangi Untuk dibucini Untuk di Untuk di apelagi Untuk di stand Gitu loh ya Yaudah Kalau gak bisa turun tangan Sambil kayang Sambil salto aja deh Wah ini yang minta Yang ini Yang minta gue Turun tangga Sambil kayang Gue kata Lu dulu Lu videoin Lu berhasil Melewati tangga Kayang Atau salto Kayak yang lu bilang Kalau tulang Lu masih gak pape Lu gak kepleset Gak bagimane-bagimane Mungkin Ntar dehun bisa coba Bukan gue Tapi dehun Karena dehun Badannya lebih lentur Gitu kan Kan koki ya Dia Jadi Pasti badannya Bergerak semua ya Enggak Jadi kan olahraga Gitu ya Dehun atletis Badannya Jangan sedih Nanti gue akan suruh Dehun Kalau lu berhasil ya Tenang 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 Umur berapa Terus Masuk Ke Euron Tower Tuh Tau dari siapa Masuk Ke Euron Tower Euron Tower Tau dari siapa P Umur aku 24 tahun Aku masuk Euron Tower Bukan tau dari Siapa-siapa Tapi aku langsung Menghubungi Mas Iren Selaku CEO Dari Euron Tower Gitu Terus lama-lama Gue bergabung Dengan Euron Tower Gitu aja sih Jadi kayak Gak ada yang khusus Gak ada yang spesial Untuk gue Dipanggil Atau Mas Iren Mau manggil gue Atau gue Yang menawarkan diri Kayak Ya udah jalan aja Gitu loh Kayak Gak ada yang spesial aja Kalau perihal gue Masuk Euron Tower Ma Lu kan Dita Nama aku Sipana Panggilnya Sipa Aku Aku Suka banget Sama kan kau Karena mau yubur Makasih Aku ketawa lepas Gitu aja Kalau lagi Ngedown Aku Suka liat Video-video Kakak Biar Akunya tenang Kasih ya Kak Semoga Aja Nanti suatu saat Kita bisa ketemu I love you I love you Kandita Amin Dan apa lagi Aku jodohnya Doyong Oke fix No debat Aku gak peduli Kamu jodohnya siapa Karena aku tahu Aku percaya Jodoh itu Di tangan Tuhan Siapa tahu Yang kamu bilang Terjodoh kamu Tapi ternyata Jodoh aku Sama halunya gue Emang jodohnya Gak ada yang tahu Ini Makasih ya Kamu Menjadi penonton Setia aku Aku kadang-kadang Kalo lagi Lagi baca-bacaan Kayak ginian Eh kadang-kadang Suka ada yang random Gitu kan DM gitu kan Kak terima kasih Gini-gini Gue kadang-kadang Kalo pas baca Gitu kayak Ternyata masih ada Orang yang sayang Sama gue Kadang-kadang kayak Sungguh melo Gitu Palingnya kalo malem-malem Gue Hobinya tuh Ngelamun gitu Gimana ya Gak mikirin apa-apa juga Tapi kayak Emang hobi aja Cuman menatap Satu objek Gitu kan Kayak Tenang gitu Menurut gue Kadang-kadang gue juga Kayak Kalo diiren gitu kan Nongkrong sendiri Cuman ngeliatin langit Maksudnya yang sore Pagi-malem gitu kan Kayak Tenang aja Gitu Ketika mikirin itu Kayak Baca sambil baca begitu Kayak Tadi ada yang DM gue Dia bilang Semangat Kak Dita Itu gue kadang-kadang kayak Masih ada yang sayang sama gue Kayak gitu Kayak masih Bersyukur gitu Kayak ngelamun Tapi sambil Apa ya Mensyukuri hidup Gitu Nyambung gak sih Ini jawaban gue Gue karena Gue meleweng deh Halo Kak Dita Hai Sebenernya aku bingung Mau ngomong apa Tapi aku cuman mau bilang Makasih karena selalu Menebarkan energi positif Yang ada di diri kalian Masing-masing buat kita Terima kasih kembali Makasih juga Udah jadi alasan aku Tersenyum Saat lagi bad mood Semoga sehat selalu ya Semuanya Dan tebarkan kebahagiaan Buat orang-orang And also Keep inspiring people With all of your content Thank you Much love Much love for you Lois Kali lo Aku suka dia Yang kayak gini-gini Kayak Menyemangati banget Apakah Pernah jadi jamet? Astagfirullah Kayak yang ikutin Style-style jamet Pernah atau enggak? Alhamdulillah Lo jamet enggak Cuma kalau alay iya Waktu SD SMP Lo pasti alay Gak pernah enggak Pasti ya kan? Kakak Kalau bunga mawar kan? Iya bunga mawar yang cantik gitu Tapi lebih cepat Nek kakak Ini kalau cowok yang ngomong Masih Insya Allah Kena nih gue Cewek Gak apa-apa sih Makasih lo Nazwa Minta duit Alasan Salah Gak ada Dulu baru alasan Hai Kak Gita Apa kabar? Baik Buka baik-baik aja Iya Alhamdulillah Baik-baik di IT Jangan suka Ngebully Enggak Anak IT yang lain Gue enggak ngebully ya Gue justru yang dibully Lo semua tuh tertipu Sama Wajah-wajah polos Anak-anak yang lain Dia enggak tahu Gue selama ini korban Mereka tahunya gue Bad attitude Mereka tahunya gue Arogan Mereka tahunya gue Kasar Mereka enggak Mereka tahunya gue juga Membully Mereka enggak tahu Gue yang dibully Kasih tahu dong Kalau gue yang dibully Kak Dita itu lembut Dan cepat ngambut Kasih tahu Kalau gue Adalah orang yang dibully Emang mereka semua Justru kayak gitu Jangan karena muka gue Ini muka Tampolan Lu menilai Kalau gue adalah Orang yang ngebully Salah Emang kalian semua Berarti gue udah tahu nih Kalau orang-orang yang Menilai seperti itu Adalah orang-orang yang melihat Covernya aja gitu Luarnya aja gitu Karena muka gue galak Muka gue judes gitu Kalian pasti Mikir Sedika tuh mukanya judes Suka lelaki Pasti dia Suka ngebully Ya kan Enggak ada Gue yang ngebully Enggak ada Gue yang dibully Gue yang dibully Gue yang korban Gila Semua yang Tenang Sampai gue dibilang Pembuli mulu Ini lagi pesannya Jangan ngebully Mereka Enggak ada yang gue bully Gue yang dibully Lihat nanti di Konten rentauer Lihat siapa yang dibully Gue mulu Gue lagi Lihat gue terus Ya hati semua Koperasi kali ini Ya terima kasih Tapi kamu bilang aku Pembully Aku salah nilai Kamu salah nilai Aku gak mau Karita Love you Love you too Karita tau gak Enggak Aku mau apa ya Ya hati Gue tau Tau Karita Karita Tau gak Karita Itu mirip sama Thank you Ini berapa Enggak Makasih yang Senggaknya gue Ada yang miripnya Mbak Jenny Gila Girl crush Gue gitu Kayak Canda kak Aku juga Dukan dari sini aja Belum tauan Bahkan followers gue Membully gue Gitu Dari tadi kakak Cantik deh Canda kak Kakak Ini deh Canda kak Lu semua yang ngebully gue Bukan gue yang ngebully Gila semua kan Gila gue dibully Mau followers gue sendiri Gila gak sih Ngabar kak Ngabar Kak Dita Kangen banget Aku sama Kak Dita Pengen ketemu lagi Terakhir ketemu kita Pas Enif Icon Setahun lebih Kali ya Enggak ketemu Aku tuh Pertama kali ketemu Kak Dita Kayak Wah aslinya Cantik banget Sumpah Aku suka banget Setel Kak Dita Rambut yang Pas Enif icon itu Gue kayak pengen Berdantan seperti itu lagi Biar dia bilang Cantik sama dia Makasih loh Semoga kita bertemu lagi Di lain kesempatan Gitu ya Semoga pandemi Cepat berlalu Gitu deh Intinya itu dulu deh Gue Gue pengen Buru-buru Jalan-jalan Gitu ya Jadi segitu aja Terima kasih kepada kalian semua Yang udah kirimin aku VN Ini itu Dan segala macem ya Ini banyak banget VN nya Jujur Terima kasih Aku seneng banget Sungguh-sungguh Terima kasih sama kalian Followers-followers aku Sudah setia sama aku Meskipun kalian tetap Ngebully aku Gak apa-apa Tapi pesen-pesen yang Apa ya Kayak tadi-tadi tuh Yang kayak menyemangati Yang kayak gitu-gitu Itu yang bener-bener Bikin semangat Gak bohong Gak peres Gak gimana-gimana Karena yang kayak gitu-gitu tuh Lebih apa ya Membangunkan Kalau untuk gue pribadi ya Lebih membangunkan Suasana di hati gue Untuk tetap Berkonten Untuk tetap semangat Ngasih kalian Konten yang Nyenengin-nyenengin Yang bikin ketawa Karena gue juga kan Bengin ketawa gitu ya Meskipun gue Menertawakan diri sendiri Gak apa-apa Yang penting gue ketawa dulu aja gitu kan Apalagi kalau kalian juga ketawa Itu gue seneng banget Padahal gue ngomel-ngomel Kontennya loh Tapi kalian suka gitu Kalian seneng gitu Itu gue Sangat apresiasi gitu Biasanya kalau orang ngomel Orang kesel loh Ini kenapa Orang pada doyan gitu Kalau gue ngomel gitu kan Kalau apa Mungkin emang selera kalian Yang gak jelas gitu Kayak gue Tanya aku terima kasih banget Terima kasih lagi Terima kasih terus Pokoknya terima kasih Kepada semua-semua Yang udah Ngirimin VN Udah menyempatkan waktu kalian Untuk kirimin aku VN Jelas gak jelas Gak apa-apa Aku tetap apresiasi Kayaknya Selanjutnya Aku akan bikin Konten yang lain lagi Yang lebih menarik lagi Yang tetap melibatkan kalian Jangan bosen-bosen Karena aku pasti akan Membutuhkan kalian selalu Karena kalian lah yang bikin Aku terus berkembang Terus Mencapai titik-titik yang aku mau Gitu kan Kalian tuh bener-bener berperan Di dalam hidup aku Terima kasih kepada kalian-kalian semua Yang udah ngirimin VN Jangan lupa like, comment And subscribe juga Youtube aku Follow juga Instagram aku Terus jangan lupa Share juga ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian tahu Dan membuktikannya Dengan nonton ini Temen-temen kalian Biar tahu juga Kalau ternyata aku yang dibully Bukan aku yang nge-bully Gitu Karena kan Beberapa Eh gak beberapa Banyak banget orang yang tahu Kalau aku tuh biasanya yang nge-bully Gitu Daripada aku yang dibully Biar Kasih tahu Seluruh Kasih tahu seluruh dunia Kalau Gue yang dipully Kasih tahu Kasih tahu Sedih kalau diceritain Udah lah Gitu aja Sampai bertemu di video-video selanjutnya Bye-bye